Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ini di channel calon juara umum yang belum subscribe silahkan disubscribe dulu karena subscribe gratis kali ini kita akan menutorialkan Bagaimana cara mengganti Hai lidah tensioner ya teman-teman ini lidah Lidah tensionernya patah ini motornya sudah dibongkar ya teman-teman ini motornya Mio ya Mio Sporty eh salah Mi itu Mio Sol motor ini ngasap atau ngebur jadi lidah tensionernya rusak ya kita harus ganti video ini berisi mengganti lidah tensionernya teman-teman simak videonya ya teman-teman ini Ayo kita buka dulu bak CPT ya teman-teman terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton mbak CPT udah copot ya teman-teman Hai saatnya kita membuka rumah ruler ini teman-teman untuk mengganti lidah tensionernya buka rumah ruler buka rumah ruler ini dulu ya teman-teman ini membukanya pakai 17 kunci 17 kita gunakan nanti kunci 17 sop teman-teman nah rumah ruler nya kan itu pas membuka ini ini 17 sop 17 sop ya teman-teman karena dia berputar aja teman-teman kita ganjal teman-teman saya disini memakai untuk mengganjalnya memakai obeng ketok anak obeng ketok ya teman-teman nah ini diganjal ya teman-teman itu dimasukkan ke dalam ini seperti itu ya teman-teman biar terganjal saat membuka pakai kunci 17 sop pakai kunci 17 sop nah kita buka dulu teman-teman kita buka dulu pakai kunci 17 sop nah 17 sop ya teman-teman jangan di skip dulu teman-teman ingin melihat hasilnya ya teman-teman jangan di skip dulu videonya tonton sampai habis ini rollernya udah habis juga ya teman-teman ini seharusnya diganti juga ini udah agak bulat lagi nah itu ada bautnya dua macam ya teman-teman membukanya itu pakai kunci 8T nih 8T kunci 8T ya teman-teman jika teman-teman ada yang bertanya tentang untuk buka ini boleh komen-komen di bawah ya teman-teman maka saya akan membalas komen-komen teman satu persatu tuh ada ringnya ada ring tipis nanti kalau memasangnya jangan sampai lupa teman-teman ringnya itu dua ada dalam dan luar untuk membuka ini teman-teman ini membuka apa ya itu rumah Mimis stater Mimis stater ya teman-teman ada Mimis stater yang dalam atau pelor stater nah membuka ini tinggal dicongkel-congkel ya teman-teman tinggal congkel-congkel ya teman-teman ini pakai sendok ban pakai congkel ban ya teman-teman membukanya itu diputar dicongkel diputar dicongkel diputar dicongkel ya teman-teman biar rata gitu keluarnya ya teman-teman biar sama-sama keluar diputar diputar terus dicongkel ya teman-teman ini piring stater nah membukanya membuka lidah tensioner ini nah ini ada bautnya dimana kita buka ini pakai L ini kayaknya L6 ya teman-teman tapi kurang ya tahu juga ya teman-teman L berapa ini nah ini pakai kunci L nih pakai kunci ini saya pakai ini teman-teman pakai kunci sok anak bisa dulu pakai kunci sok kalau saya teman-teman itu bautnya cuma satu tinggal dibuka teman-teman nah ini udah copot ya teman-teman ini ini udah tensioner yang rusak ini yang baru ya teman-teman Fukuyama berapa harganya itu teman-teman yang Fukuyama tadi nggak tahu juga ini soalnya abang mekaniknya mekanik bos yang punya bengkel lagi nggak di rumah nah kita pasang dulu ya teman-teman botnya cuma satu ya teman-teman jangan lupa dikencangan jangan lupa dikencangan jangan lupa di pasang udah selesai teman-teman jangan lupa dikencangan jangan lupa dikencangan ya teman-teman terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!